Surah para sahabat kanal hukum Elias Daburnaud, semoga sahabat-sahabatku sekalian selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa semangat dalam mengembangkan kanal masing-masing. Surah hari ini saya ingin mengajak teman-teman untuk memperbincangkan atau membahas perkembangan kasus penikaman dan pengusukan terhadap Seh Ali Jamil. Nah, surah-surah sekalian, berapa hari belakangan ini usai penikaman atau penusukan terhadap Seh Ali. Berada kabar bahwa pelaku penikaman atau penusukan Alvin Adrian itu bebas dan dilepaskan dari tahanan Kongres Tata. Nah, kabar lainnya juga sempat trending di Twitter, bahkan menjadi trending nomor 5, bahwa Alvin Adrian itu gila. Nah, apakah benar demikian? Mari kita ikuti perbincangan ini bersama saya. Nah, saudara-saudara sekalian, berdasar fakta-fakta yang saya impun, AADH Alvin Adrian masih ditahan. Nah, Satuan Reserse Kriminal Pondresta Lampung telah menerbitkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan perkara SP2HP Dan sudah dikirimkan kepada Jaksa Penuntutmu yang mengawal kasus ini sejak penyidikan hingga penyidikan nantinya. Nah, penerbitan SP2HP ini merupakan penyidikan perkara SP2HP ini merupakan transparansi dan bukti bahwa kepolisian terus melanjutkan pengusutan kasus ini. Tahapan, demi tahapan, sesuai dengan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, artinya penyidik Polresta Lampung sudah mengikuti prosedur sesuai dengan scientific crime investigation. Dan, pelaku penikaman Syekh Ali saat ini telah dikenakan pasal kesangkaan. Kemudian, dia dicerat dengan pasal 340 Jauh 53 KUHP tentang percobaan pembunuhan pencana dengan ancaman pidana hukuman mati atau penjara sekumur hidup selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Lalu, pasal 338 Jauh 53 KUHP dengan ancaman kurungan maksimal 10 tahun penjara dan subsider pasal 351 ayat 2 KUHP jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah diancam dengan pidana paling lama 5 tahun. Ada pula pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 atas dugaan membawa senjata penikam atau senjata penyusuk yang dapat dikenai ancaman pidana paling lama sepuluh tahun. Jadi, pasal kesangkaannya telah ditetapkan oleh Polresta Lampung pasal berlapis yang dari saat ini sudah menguraikan. Dengan demikian menjadi sangat terang menerang bahwa kabar yang menyatakan bahwa saudara Alvin Andriyan itu bebas dan dilepaskan dari tahanan Polresta Lampung itu tidak benar adanya. Yang kedua, saudara-saudara sekalian terkait dengan kabar bohong menyakit status kejiwaan saudara Alvin Andriyan Yang punya otoritas untuk menentukan seseorang itu gila atau bukan, itu dan membebaskan pelaku, tersangka pelaku penikaman atau penyusukan. Terlalu segala itu bukan pemenang kepolisian, tapi itu pemenang hakim nantinya. Pada saat ini persidangan, berdasarkan bukti-bukti, hakim dapat memutuskan, membebaskan atau menghukum seseorang pelaku pidana. Terkait dengan kondisi kejiwaannya, menurut keterangan dari polisian, saudara Alvin Andriyan itu tidak mengalami gaguan jiwa. Kesimpulan itu didapatkan tim psikiater Pustokes Polri setelah memeriksa dan mengobservasi tersangka A.A. dalam posisi pertanyaan jawab. Dan sebagaimana tadi saya sampaikan, yang berhak menentukan pelaku tindak pidana itu mengalami gangguan kejiwaan, Kemudian pelaku tindak pidana itu adalah hakim pada persidangan berdasarkan bukti-bukti yang ada. Salah satunya adalah dengan mendengar ketelangan akhli. Pandangan ini atau pendapat ini itu sejalan atau sesuai dengan ketentuan pasal 4.4 ayat 1 dan 2 KUHP yang berbunyi. Ayat 1, tiada dapat dipidana barang siapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal. Ayat 2, jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Setelah kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal, maka dapatlah hakim memerintahkan memasukkan niat ke rumah sakit jiwa selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa. Jadi saudara-saudara sekalian berdasarkan pasal yang tadi saya sampaikan menunjukkan bahwa apakah perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Karena pelakunya mengalami gangguan jiwa itu merupakan pemenang hakim saat memeriksa dan memutus perkaranya. Akan tetapi tentunya menghakim menentukan bahwa berdasar pada bukti-bukti yang ada yang menerangkan pelaku memang benar memiliki gangguan jiwa sehingga perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Saya kira itu sangat terang, sangat jelas. Dan selanjutnya mari kita membahas alasan pemaaf dan pembenar dalam kirana ya. Karena dugaan saya penyebaran kabar bohong yang menyatakan bahwa AA itu mengalami gangguan jiwa itu bisa saja bagian dari buka yang mengiring bahwa si pelaku ini tidak dapat ditutup atau tidak dapat dibukung secara pidana. Tapi dibebaskan karena alasan jiwa. Karena dalam hukum pidana itu dikenal alasan menghapus dan dikenal alasan menghapus pidana yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf. Nah alasan pembenar itu adalah alasan yang menghapus sifat melawan hukum suatu tindak pidana. Jadi dalam alasan pembenar itu yang ditingkat adalah dari sisi perbuatannya. Misalnya tindakan pencabutan nyawa yang dilakukan eksekutor penembak mati terpidana mati ya. Pasal 50 kabab itu. Nah itu kan mereka tidak dapat dituntut secara pidana karena tindakan mereka itu berdasarkan perintah undang-undang. Jadi itu yang dimaksud, salah satu contoh, maksud dari alasan pembenar. Alasan yang menghapus kesalahan dari si pelaku suatu tindak pidana, sedangkan perbuatannya tetap melawan hukum. Jadi dalam alasan pembenar itu yang ditingkat dari sisi orang atau pelakunya, subjek. Misalnya, lantaran pelakunya tak waras atau gila, sehingga tak dapat menjawabkan perbuatannya itu. Yang tadi di pasal 44 kabab itu. Saya tidak perlu mengulangi lagi, ini yaitu ketentuan pasal 44 S12 kabab itu. Untuk singkatnya saudara-saudara sekali, saya kira dari informasi atau penjelasan yang tadi saya sampaikan, itu sudah sangat terang menerang bahwa pelaku penikamah, penuh sukat terhadap saya, alim. Itu tidak benar kalau dia dilepaskan, untuk dibebaskan dari polres tahanan-polres tahanan. Yang kedua, mereka dengan kondisi kejiwahannya, berdasarkan keterangan dari CKT Rumah Sakit Ziba Rumah Sakit Lampung dan tim dari MAMIS Polri, menerangkan bahwa si A.A. ini tersangka berlaku penuh sukat terhadap alim itu dalam keadaan normal. Sehingga dengan begitu, kabar bohong tadi itu terbantah dengan sendirinya. Nah, teman-teman sekalian, mari kita terus mengawal atau mendorong agar kasus ini digusut ya, sampai di tas, termasuk ya, mencari, mendalami. Nah, kadang-kadang ada jaringan-jaringan lain yang dimiliki misalnya Al-Fatihati. Sebab, tindakan penyerangan terhadap ulama ini sudah berlangsung berapa kali ya, terhadap ulama waktu, lalu tahun terakhir ini. Sehingga, kalau kita menaruh perasangka atau kecurigaan itu suatu hal yang normal, suatu hal yang wajar, mengabarilah kita menyerahkan kepalanya. Kekomisian akan mengusut kasus ini secara duntas. Demikian saja, saudara-saudara sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga saudara-saudara sekalian selalu sehat dan terus semangat dan membangkankan kamu masing-masing.